Intro Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 9 Desember 2020 di 270 daerah tinggal menghitung bulan. Tak terkecuali di Kabupaten Toba. KPU Tobasa Mosir mengadakan sosialisasi tahap Pilkada terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati Toba ke awak media yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang tahapan dan informasi mengenai Pilkada 2020. Menurut keterangan Ketua KPU Tobasa, Henry, yang didampingi komisioner KPU dan jajarannya, acara sosialisasi tahapan Pilkada paslon bersumber dari dana hibah Pilkada 2020. Selain itu, media yang mengikuti kegiatan tersebut dibatasi. Dasar peraturan KPU Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 menjadi salah satu dasar hukum pelaksanaan Pilkada serentak dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Pertama, sosialisasi ini kita lakukan kepada insanker dengan harapan supaya tersosialisasi tahapan pencalonan ke masyarakat umum, terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Toba, Samosir. Harap bahwa kita menjadi mitra dan yang bisa bersinergi untuk sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Toba tahun 2020. Yang ketiga, bahwa kita sama-sama juga, terutama insanker, bisa mengawasi pelaksanaan pencalonan itu supaya bisa nanti kita pilih pemimpin yang betul-betul. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Berlin YB, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!